Yesus manusia berdoa kepada Yesus yang Allah Yesus yang manusia berdoa kepada Yesus yang Allah Pusing Pak Pendeta HtD? Ya, karena pusing itulah maka Anda tidak jadi orang Kristen Pemahaman bahwa Yesus yang manusia berdoa kepada Yesus yang Allah Itu tidak dipahami baik oleh para mukalab maupun oleh pendeta dan romo-romo 2000 tahun sudah berlangsung sehingga tidak memahami ini dan tidak jadi orang Kristen Saya dulu 35 tahun juga tidak bisa paham Saya di Tritunggal waktu itu Saya tidak paham bahwa Yesus yang manusia berdoa kepada Yesus sendiri yang Allah Yohanes 16 ayat 25 Yesus berkata begini Selama ini aku menyatakan kepadamu yaitu tentang kiasan dengan kiasan Apa Pak? Bapak Ya Pada hari itu artinya nanti pada hari itu setelah Yesus bangkit Kamu tidak lagi berdoa kepada Bapak Aku juga tidak lagi berdoa kepada Bapak Jadi Yesus itu ingin mengatakan begini Waktu aku jadi manusia aku berdoa kepada Allah yaitu aku sendiri sebagai roh Itu yang saya panggil Bapak Itu kata Yesus Nanti pada hari itu endede Pada hari itu engkau tidak lagi berdoa kepada Bapak Tapi engkau akan berdoa kepada aku Kata Yesus Aku sendiri juga tidak akan meminta kepadamu kepada Bapak Artinya pada saat itu sudah tidak lagi berdoa kepada Bapak Bapak itulah kiasan Yesus Allah Yesus yang manusia fisik berdoa kepada Yesus yang roh di surga Yang disebut Bapak kiasan Yesus Allah Tidak paham Pak 2000 tahun itu sebabnya Anda tidak jadi Kristen Dulu saya tertunggal kenapa saya jadi Kristen Kenapa Yesus yang saya sembah Karena saya paham itu Berarti Yesus itu sudah jadi Allah itu sejak dari dulu betul Ya betul sekali ya Yudha 1 ayat 25 Allah yang Esa Allahu Akhat Dan Tuhan Warabani Ya adalah Isa Al-Masih Juru Selamat Betul Yesus Kristus Betul Dari kapan? Ini perhatikan Dari sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Maka saya jadi penyembah Yesus Kristus Saya jadi Kristen Dulunya saya bukan Kristen Walaupun saya paling getol Panggil Yesus Tuhan Yesus Tuhan Tapi saya tidak pernah panggil Yesus Allah Itu sebabnya dulu saya 35 tahun Ngaku Kristen doang Cuma ngaku Kristen ya Cuma ngaku Kristen tapi Bukan orang Kristen karena saya tidak menyembah Yesus Allah Ya Ya Bapak Ibu Sudara Pemahaman yang mudah dipahami ini Ini ternyata tidak dipahami Jadi Yesus manusia kan disebut Tuhan Betul Tuhan Tapi fisik Lo ada Tuhan fisik Allah berkarya Makanya Yesus manusia Berdoa kepada Tuhan Tuhan dan Allah yang roh Tuhan dan Allah yang roh itu Namanya juga Yesus Jauh lebih dulu Jauh lebih dulu Allah dan Tuhan yang roh itu punya nama Yesus Lalu Yesus berkata Ya namamu ya Allah Namamu itu engkau berikan kepada aku Nama Allah itu yang Yesus itu diberikan kepada Yesus yang fisik Yohanes 17 ayat 20 ayat 12 Simple banget Yesus fisik manusia berdoa kepada Yesus yang roh yang Allah di surga Perlu bingung gak? Gak perlu bingung Kalau anda paham ini anda jadi orang Kristen Maka yang kamu sembah siapa? Yesus Itu orang Kristen itu Yang disembah Yesus karena dia paham Dari sebelum segala abad Sebelum segala sesuatu ada Sebelum segala sesuatu ada Jauh lebih dulu 36,5 miliar tahun lebih dulu Sebelum masih Allah di surga itu Tuhan dan Allah itu sudah punya nama Yesus Lalu ketika Yesus lahir ke bumi Yesus berkata Namamu ya Allah engkau berikan kepada aku Allah di surga lebih dulu punya nama Yesus Lalu lahirlah yang fisik manusia Dikasih nama Yesus Yang fisik manusia itu manusia iya Tapi dipanggil Tuhan boleh Karena dia Allah yang berkarya Bukan Tuhan yang roh Ya Kelihatan seperti ini Jadi Yesus fisik manusia Yang disebut anak manusia boleh Disebut Tuhan juga boleh Bingung pak Maka dari itu anda gak jadi orang Kristen Kalau bagi kami simple kok Yesus yang fisik manusia berdoa kepada Yesus yang Allah di surga Itu Kristen That's it Siapa bisa bantah Gak ada yang bisa Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Satu-satunya Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Haleluya Amin Selamat menikmati